salam dari teknik kawan kita sehat dan sukses selalu untuk kawan-kawan semua dimanapun berada amin kembali teknik kawan kita mendapatkan kiriman konten dari salah satu kawan kita mas Hadi yang mempunyai bengkel di di Jalan Raya Sampit, Palangka Raya tepatnya Desa Pundukotim, Kalimantan Tengah beliau berbagi pada teknik kawan kita dan untuk kawan-kawan semua sesuai dengan moto dari teknik kawan kita dari kawan untuk kawan disini mas Hadi akan berbagi mengenai teknik bagaimana cara penyetelan as balok pada truk yang mana disini mas Hadi akan menunjukkan bagaimana teknik hanya dengan menggunakan peralatan seadanya hanya dengan menggunakan dongkrak dan tali sling dalam hal penyetelan tersebut inilah yang disenangin oleh teknik kawan kita dari sosok mas Hadi yang mana beliau hanya dengan menggunakan peralatan seadanya tapi mendapatkan hasil yang maksimal terima kasih mas Hadi yang sudah mau berbagi konten pada teknik kawan kita sesuai dengan moto dari teknik kawan kita dari kawan untuk kawan sekali lagi terima kasih mas Hadi sehat dan sukses selalu untuk mas Hadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam Klambi Kummel tutorial ini bro saya yang teras balak kalau tempat kita kayak gini aja yang teras balak ini as balaknya makan dalam begar kalau orang Jawa bilang udah begar banyak habis dalam gak usah dilepas has balaknya desain tergini aja modal dongkrak 50 ton sama seling kanan kiri 8 meter diklaim selingnya didapatkan itu tempat pink pen yang pengen tahu ini bukannya kita ngajari atau keminter siapa tahu ada yang pengen nyoba boleh dicoba ini abis kita cek gini kita lihat kan sudah miring ya toh sudah miring ke dalam lah nah itu jangan langsung dilepas direndam satu malam besok pagi dilepas insya Allah kembali kalau kelebihan enggak apa-apa kelebihan nanti kena getaran dia kembali rata sendiri ini akibat biasanya muatannya sering berat depan atau stopper stopper aslinya itu yang bikin bengkok kan itu apa asbalak ini saya bikin kan stopper dari karet jadi stopper aslinya kita lepas jadi stoppernya besi biasanya karetnya sedikit di atas oke salam berkarya salam mengakali kalau ada yang mudah kenapa dipersulit nah ini kalau yang belum tahu dapatnya disini atas diklaim bawahnya kayu gantelan kayu ulin kalau disini kayu ulin 2020 oke kawan co salam mekanik eh iya cuma lepas backer aja biar gak ganggu sebenarnya gak dilepas gak apa-apa cuma agak sulit masukkan seling ini sudah doyong ke dalam iya tapi jangan terlalu kelebihan bisa pecah asbalaknya biasanya asbalaknya retak saya pernah ngecek retak disini kalau kebanyakan ya kira-kira sudah lebih sudah diamkan direndam satu malam terasa aja dari kita ngecek kita ngecek kalau sudah terasa berat sudah kita stop apa ini dilihat sudah kira-kira miringnya berapa derajat gak bisa derajat ini pokoknya sudah miring itu nanti kembali gak usah melepas klempir gak usah nurunkan asbalak biayanya lebih besar oke assalamualaikum salam kelampi kumel tutorial ini bro center asbalak kalau tempat kita kayak gini aja yang teras balak ini asbalaknya makan dalam bekar kalau orang jawa bilang udah bekar banyak habis dalam gak usah dilepas asbalaknya disain ter gini aja modal dongkrak 50 ton sama seling kanan kiri 8 meter diklaim selingnya didapatkan didapatkan tempat pink pen yang pengen tahu ini bukanya kita ngajari atau keminter siapa tahu ada yang pengen nyoba boleh dicoba ini abis kita cek gini kita lihatkan sudah miring ya toh sudah miring ke dalam lah nah itu jangan langsung dilepas direndam satu malam besok pagi dilepas insyaallah kembali kalau kelebihan gak apa-apa kelebihan nanti kena getaran dia kembali rata sendiri ini akibat biasanya muatannya sering berat depan atau stopper stopper aslinya itu yang bikin bengkokkan itu apa asbala ini saya bikinkan stopper dari karet jadi stopper aslinya kita lepas stoppernya besi biasanya karetnya sedikit di atas oke salam berkarya salam mengakali kalau ada yang mudah kenapa dipersulit nah ini kalau yang belum tahu dapatnya disini atas diklaim bawahnya kayu gantelan kayu ulin kalau disini kayu ulin 2020 oke salah mekanik iya cuma lepas backer aja biar gak ganggu sebenarnya gak dilepas gak apa-apa cuma agak sulit masukkan seling ini sudah doyong ke dalam iya tapi jangan terlalu kelebihan kalau kelebihan bisa pecah asbalaknya biasanya asbalaknya retak di saya pernah ngecek retak disini kalau kebanyakan ya kira-kira sudah lebih sudah diamkan direndam satu malam terasa aja dari kita ngecek kita ngecek kalau sudah terasa berat sudah kita stop apa ini dilihat sudah kira-kira miringnya berapa derajat gak bisa derajat pokoknya sudah miring itu nanti kembali gak usah ngelepas oke kawan sampai disini dulu semoga apa yang sudah dijelaskan oleh mas Hadi bermanfaat untuk kawan-kawan semua salam dari teknik kawan kita sehat dan sukses terlalu untuk kawan-kawan semua